Ini spicy, yang ini hot juga tapi namanya. Hot pepper. Ip, ada rumput lautnya. Asam anu. Ih, panas banget deh kayaknya. Mendidih deh kayaknya mulut gue. Halo guys, jadi di video kali ini aku mau cobain mie yang kemarin kita udah beli di cold storage ya guys. Ini ada tiga mie yang lumayan unik yang kita beli. Kebetulan nih sore-sore mau maghrib, tadi abis hujan aku kepengen mie langsung kayak, Ih, yang kemarin aja yang kita cobain. Nah, ada di sini mie warna ungu ya guys ya. Tuh, ini ungunya katanya dari rapsid. Minyak rapsid. Terus abis itu terbuat dari tepung gandum ungu, tepung jagung ungu. Pokoknya tepung-tepungannya tuh warna ungu. Rasanya kayak gimana gak tau. Soalnya dia kayak agak-agak vinegar gitu tuh. Rasanya soy and vinegar flavor. Semacam gitu ya kan. Terus abis itu yang kedua ada, Ini namanya adalah mie instan rasa pedas instant potato noodle spicy pot flavor. Jadi ini kalau di China pot gitu. Dalam pot. Terus abis itu dia dari kentang. Si ininya. Si mie-nya. Terus yang ini rasanya adalah mie instan rasa hot pepper dan daging sapi. Gitu. Ini hot-hot juga dua-duanya. Bedanya apa? Ini spicy. Yang ini hot juga tapi namanya. Hot pepper. Beef flavor. Black pepper. Iya kali yang ini lada. Yang ini cabai gitu kali ya guys ye. Dih kita buka ya kayak gimana bentukannya. Kalau harganya bisa nonton ya di itu. Di video yang apa? Cold storage. Kayaknya disitu kelihatan tuh harganya berapa. Bonnya gak ya. Masa masih disimpen sampai sekarang ya. Gak mungkin lah ya. Bentukannya sih lucu. Lucu banget gemes. Kita udah baca-baca. Alhamdulillahnya ini tidak mengandung barang-barang yang ini. Katanya dari ini ya. Bihun coi. Iya. Katanya dari potato ya. Bihun. Iya. Potato kok bihun ya. Lucu ya gemes ya. Kok bisa gitu. Masukin air. Air panas. Mana nih segaris ini ya guys ya. Udah ada tandanya. Kita masukin lah bumbu-bumbu nih gunting. Siapa di sini yang di rumahnya guntingnya selalu hilang? Komen di bawah. Kita punya dua gunting di dapur. Sisa satu. Yang gak tajem lagi. Kurang ajar kan? Dia ambil. Entah tikus atau siapa ya. Berarti itu kita kalau dikut. Iya dia ambil yang tajem. Dia sisain yang gak tajem. Kurang ajar. Masukin semua. Ada rumput lautnya. Baru nih gemes. Nih pedesnya. Cabai. Kayak apa rasanya ya. Mana dagingnya? Ini kayak rendang. Gak ada dagingnya. Ini kalian harus gini. Gak ada. Tuh. Micin ini micin. Satu lagi. Ini kalian daging. Gihun juga. Ih enak nih kayaknya ya. Dari bau-baunya. Diling gue enak. Bumbu satu. Banyak deh bumbunya loh. Aduh. Ditendang gue. Ini mungkin bawang putih atau jahe kali ya. Oke. Ini kali dagingnya nih. Kalau enak gue mau lagi sih. Gue cari di Sopi. Tadi Sopi harganya murah lagi. Aku udah ngajar. Harganya lagi. Iya. Ini kayak macam pasta ini. Tau cuo. Eh iya. Baunya kayak rujak. Ini daging kering kali ini. Kagak juga. Udah mendidih? Udah. Udah. Yuk kita kasih air mendidih. Eh kasih ya. Setetet. Udah. Gue gak mau terlalu banyak. Tegak asin. Cakep ya. Tolong tutup nung. Tutup nung. Iya. Ini kita kasih air lagi buat masak yang ungu. Ya guess ya. Yang ungu kan gak ada tempatnya. Jadi kita rebus sendiri nih. Kalau yang ini. Dia ini mie rebus apa mie goreng ya. Cold noodle dia. Cold noodle. Cold noodle. Oke sebatu berarti ya. Abis dimasak terus kuahnya kuah air dingin. Masak mie di dalam air mendidih selama 4 menit. Siapkan bumbu dan campurkan bumbu dengan air hangat sebanyak 75 mili. Tiriskan mie dan bilas dengan air dingin. Campurkan mie dengan saus dan nikmati. Berarti ntar mie nya abis diangkat kita taruh di air dingin kan. Cat 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 cat. Masukin ke kuah gitu. Campur mie dengan saus. Iya. 75 mili. Dikit berarti emang airnya. Macam mie goreng. Mie nyemek lah istilahnya. Tuh. Ungu guys. Beneran ungu. Iya lucu ya. 75 mili. Semana ya. Air panas nih dari sini. Ya. Itu. Berapa itu. 50 setengahnya. 20. 75. 75. Bener gak? 75 mili. Ini kan 100. Berarti tengahnya kan 25 ya. Iya. Iya. 75 berarti ini bener. Lagi dong. Lagi? Semana? Cuma baru 50. 50 ini bawah? Iya. Mana ini? Lagi? Lagi lagi bikin. Dikit doang. Iya dia. Caos. Udah. Ini juga udah mendidih. Kita masukin mie nya ya guys. Tuh. Masuk. Masuk. Air. Masuk air. Set. Ini es batu buat nanti ya kan. Kita masukin nih bumbu. Bumbu ya. Bumbunya ada dua. Warnanya warna gue banget tuh. Oh iya gini aja dia. Simple. Gak ada isian. Ini rasanya asem nih. Iya soalnya ada pinegar kata dia. Kalau baunya sih minyak wijen aja nih. Iya air habisannya pak. Lah iya kerup. Eh kita tinggal tunggu ininya mateng. Ini ngapain mateng atau sengah? Sengah sih kalau gue biasanya emang. Belum sih. Belum ya. Kita taruh ntar nih di es batu. Cema apa rasanya ya. Kalau di luar negeri ada nih menu ini ya kak. Di luar negeri dimana? Oh. Ya bisa di Korea. Atau di Jepang. Kalau di Indo. Menurut lo kenapa gak ada kuklu. Karena kita gak ada musim dingin. Dia kan kalau di luar negeri kan sekalinya. Kalau kata lady sih gak tau. Kalau di luar negeri tuh kalau dingin ya dingin banget sampe besalju. Tapi kalau panas juga panas banget. Bisa lebih panas dari Indonesia. Katanya gitu. Nah pas musim panas. Dia makan nih cold noodle gitu. Yuk kita taruh di. Ini dingin ya. Aet dingin. Lu ngapa nendang mulu sih deh? Eh iya kaget gue. Dia ini karena udah gak sabar nih. Insecure kali dia. Insecure. Katanya lah makan emi lu mak. Taruh. Iya iya. Gue tapi gak pernah tau kepikiran mau makan mie dingin. Padahal di susita ya ada loh. Oke masuk cold noodle tuh. Gak repot kau ya. Deh. Yuk. Kita cobain yang ungu dulu ya guys. Karena dia juga udah gak terlalu panas. Karena cold noodle ya kan. Mari kita coba. Kuahnya dulu kali ya. Kuahnya dulu. Kuahnya dulu. Satu dua tiga. Seruput pol. Asam banget tuh. Tapi asinnya pas. Asam banget. Iya. Vinegar. Cuka kata dia. Sama mie nya ya. Satu dua tiga. Makan pol. Hmm. Ters. Ters. Gak usah dingin itu ternyata. Ternyata dia tipikal mie yang kalau dimasak. Masak mateng. Itu setengah mateng bagi kita gitu. Jadi ini masih agak keras. Dia walaupun mie nya kecil-kecil. Tapi padet kayaknya. Jadi kerasnya tuh dapet gitu. Tapi masaknya udah setengah mateng ya? Iya. Kalau kita kan misalnya masak Indomie nih. Segini nih setengah mateng pas nih. Tapi kalau misalnya dia beda. Mungkin dia cara larutnya dia. Karena tepung-tepungnya juga beda ya. Tepung-tepung ungu gitu. Larut di air panasnya. Mateng di air panasnya. Dengan suhu yang lumayan tinggi gitu kali. Tapi. Untuk menyegarkan mulut. Ini enak sih. Iya. Kayak Tom Yam. Tapi versi asem banget. Kayak rasa V. Kayak rasa V gitu. Tapi lebih asem. Katanya ngomongnya V. Gak ngerti gue. Bukan orang sono gak ngerti. Dah bahasanya bagaimana. Tapi ini enak sih lama-lama. Asemnya di awal doang. Nanti pas udah kalian makan-makan terus. Jadi kayak. Iya asemnya fine deh gitu. Sudah terbiasa ya? Dari aku ini nilainya jos gandos-krotos-krotos. Tapi gak saya boleh. Ini bukan makanan yang bisa dimakan setiap hari. Tapi buat sesekali ini enak gitu guys. Patut dicoba ya. Lanjut. Kita ke yang ijo dulu. Yang merah dulu. Ijo. Masih fanos banget nih filmnya. Ger. Dia ada ininya nih. Kembang tahunya. Tuh. Ini kuah minyak ya kak? Iya. Kuahnya minyak. Idee. Kayaknya gue demen dah nih. Belum tentu. Tuh guys. Ini bening banget. Kayak kristal-kristal gak? Iya. Kayak ini. Kayak jelly yang di tiktok. Yang dijadiin rendang. Yang dijadiin apa gitu. Kalau baunya sih bau cabai. Bau cabai. Bau sambel. Sambel ijo gitu. Yang biasanya ada di. Baso. Apa cuangki. Baso cuangki. Bandung tuh. Baunya kayak gitu. Basonya. Eh basonya. Sambelnya. Kita cobain dulu. Tuhannya panas banget ya. Ya ini juga buka ah. Takut. Iya. Nih tuh. Yedis. Kayaknya lo yang ini deh yang gue suka. Makanya ngejo dulu biar dong nih. Iyee. Ntar dulu deh nih. Aduh. Panas apa sih lo. Kayaknya ini masuk tenggorokan nih. Kayaknya enak nih. Mimim begini nih. Bukan kuahnya dulu ya. Panas banget dah. Seru putpol. Asin lah ya mana. Penang. Asinnya pas. Asinnya pas. Gue kalau beli lagi gue segini sambelnya gue. Eh sambelnya. Sambel mulu. Kuahnya. Gurih banget dah. Gurih banget. Tapi gak ada rasa dagingnya sama sekali. Cuman gurih. Asin. Pedes. Pedesnya. Pokoknya kalian bayangin aja kalau kalian pernah makan cuangki. Yang abang-abangnya gotong. Terus abis itu sambelnya warna hijau. Nah rasa cabenya tuh tipikal yang kayak gitu gitu. Cabai hijau yang kayak cabai hijau. Ngomong apa sih gue? Sambel hijau. Makasih. Kita cobain sekarang mie-nya ya guys. Ih panas banget deh kayaknya. Mendidih deh kayaknya mulut gue. Tapi gue gak sabar. Gimana dong? Ini justru kaldunya kalau menurut aku ada rasa kayak Abby-nya. Sedikit banget tapi. Sedikit banget. Tapi ini kan judulnya daging ya. Daging sapi ya. Tapi gak ada rasa sapinya loh. Ini tadi aku bilang guys. Pake kimchi kayaknya enak ya makan begini nih. Gak ada sih ya. Kimchi sebenernya kan gak bisa expired kan? Nah gue gak ngerti deh tuh. Orang kan abis tahun-tahun ya. Mungkin yang krek nu. Yang asli begitu. Tapi kalau yang gak krek ada expirednya gitu kali. Kata gue sih bagi lupa-lu lupa ada kasinan. Kalau kata gue udah oke. Apaan ini tuh kayaknya? Kembang tahu. Oh kulit. Iya kulit tahu enak. Udah kayaknya ya. Makan Paul. Kok kalau diangkat berasep lagi dia? Tapi kok bisa ya? Tapi kok bisa ya? Bikin mie kayak begini nih belum tentu tahu nyerep kuah. Ini dia padahal gak ada kuahnya tuh. Aku kan gak naruh kuah disini. Tapi ada rasa kuahnya. Asinnya gitu-gitu. Enak lah. Enak lah. Enak lah. Enak lah. Enak lah. Enak lah. Tapi tahu gak sih? Ini tipikal mie yang gak boleh makan sambil bercanda tau. Soalnya dia susah digigitnya. Iya. Kesedak sampai hidung keluar tuh. Bener deh. Hati-hati. Terus makannya jangan langsung banyak. Panik. Ini jos gandos krotos-krotos sacpole. Kalau kataku yang ini ya. Yang ijo. Pedasnya mantep. Pedasnya levelnya tuh menurut aku lumayan pedas. Jadi enak. Pedasnya tuh pedas cabai ijo. Bukan lada. Kalau dia kan bilangnya tadi paper ya. Hot paper. Tapi ini bukan paper lada. Mungkin dia paper cabai kali apa. Gimana aku juga gak tahu sih. Tapi enak banget. Tapi makan mie-nya harus hati-hati ya. Sekarang kita beralih ke yang merah nih guys. Yang merah ini katanya pedas cabai. Tuh chili oil kali ya. Kita cobain kuahnya dulu. Satu, dua, tiga. Seruput Paul. Oh. Malak dia. Malak. Iya. Kalau dimakan ada cekit-cekitnya gitu di lidah. Malak-malak. Kalau yang ini gak ada kembang tahunya. Tapi dia ini sayur rumput laut. Jadi beda nih. Bedanya ternyata di situ. Nah kalau yang ini menurut aku lebih ada dagingnya sedikit dibanding yang ini. Gak tahu kenapa tuh. Padahal gak ada dagingnya. Padahal gak ada dagingnya. Kalduhnya. Iya kalduhnya kali. Kalau pedesan kayaknya pedesan yang hijau. Tapi kalau yang ini lebih ke malaknya. Kalian ngerti kan rasa malak ya gitu dah. Cekit-cekit gitu. Kayak pedesnya cekit-cekit aja. Panas banget nih. Tuh kalau misalnya dilihat. Mainnya kayak gini. Kalau yang ini. Merah-merah chili oil gitu. Chili oilnya ada malak-malaknya. Terus kaldunya kaldu sapi. Kalau yang ini gak tahu kaldu apa. Pokoknya gurih-gurih aja. Tapi dari tadi mereka gak ada lauk-laukannya ya. Biasanya kan kalau mie-mie yang kayak gini suka ada lauk-laukannya tuh. Dia gak ada. Kita coba nih. Pakai rumput lautnya ya. Satu, dua, tiga. Makan po! Damnya mau. Kalau kataku, kalau enakan-enakan ini sebenarnya. Kalau yang ini malak aja rasanya. Kita udah sering makan gitu kayaknya dah. Kalau yang ini nih kalau kataku unik rasanya. Gue kalau beli lagi kayaknya gue beli yang ini deh. Tapi ini malak, enak. Ngerti gak sih? Malak. Juga beli lagi tergantung. Iyep. Pengennya. Iya, prepentip. Prepentip. Orang maunya yang mani. Ini namanya indonesianya apa sih gak ada ya? Gak ada. Tapi rumput lautnya enak loh. Kayak crunchy-crunchy gitu guys. Tuh gak ada. Bukan ya yang instant water bottle nubis. Sepasih spot flavor. Yang mereknya. Kayaknya pakai Google Translate, Cali. Ya. Bacain gitu. Google Translate bacain. Gak jadi dah. Gue yang ini aja guys. Yang ini lebih enak. Kuahnya lebih grek. Saya ini sih ya. Iya. Acar paprika. Buku kentang rasa dagung sapi. Gak ada mereknya. Ini yang ini nih mereknya. Mana? Ini Cali. Tadi rasa paprika. Oh. Basi kentang. Bahasi. Kalau itu yang ada gambar anak bocilnya? Kecil. Rasa acar daging sapi laga. Yang si bocil itu? Jangan diartiin coba. Cuma suruh bacain latinnya. Bisa gak? Pilihannya. Ada gak? Ini aja. Lalu di Sopi. Foto. Foto. Gue baru tau lu di Sopi bisa gitu. Sumpah. Ini kemarin gue ngomong itu ya? Baru tau gue. Jadi lu mau nyari apa? Bisa kok langsung. Keren ya. Ada berapa nu? 28 ribu. Kemarin kita berapa tuh? Gak tau ya? Namanya itu DXR Gia Siam Ren. Instant Potato and the Spicey Pop. Ini bikin badan panas tau guys. Anget ya? Iya anget. Soalnya ada lada-lada, ada malaknya gitu. Gue demen banget nih rumput lautnya. Yang ini. Gak ada skrotos-skrotos atau lelele. Siapa mau nyobain? Ini. Langsung berdua deh. Langsung berdua. Duduk deh, duduk. Dua. Gak keliatan deh. Gue gak keliatan gue. Ini tuh tuh. Oh iya. Kelihatan. Nih. Aku yang pedas cobain. Satu, dua, tiga. Makan. Makan Paul. Ini baunya. Kayak ininya di Padang. Padahal di Padang. Sambal injo Padang. Boa ya pedas. Gak terlalu pedas sih. Apa karena baru tak pertama ya? Lu gak pake ininya. Kuahnya. Coba nih kuah yang merah. Coba mie yang ini. Hijau. Gue yang ini gue. Iya kan? Lebih krek ya? Gue yang mala. Coba mie yang hijau. Gue yang mala gue. Gue yang mala. Iya. Coba yang mala nih mie-nya. Nih, udah gak? Bener yang mala enak banget. Daripada yang itu. Ini enak tapi. Sebejo aja. Sebejo aja. Ini just gondos klotos-klotos. Ini sakpoli. Coba yang asem. Yang asem. Yang asem. Gue yang asem. Ini ya. Ini ya. Ini yang asem. Yang ngung ya. Yang asem. Aku suka kali-kali. Oh, kuah malah. Iya gak. Awalnya asem bener ya. Ini kayaknya enakan panas dah. Tapi dia nyaraninnya cold kan? Gak suka. Tapi enak sih. Ini gue apa ya. Gue enak tenan deh. Kalau panas mungkin lebih enak. Mie-nya sih. Mie-nya kayak gagak matang. Makan dong. Iya kan? Iya. Tapi enak. Ini enak. Unik ya. Iya unik. Kayak suatu ini. Kasih jeruk. Kalau pilih kalian yang mana? Yang ini gue. Oke. Oke guys. Sama kali ini mau ikutan nyobain ya. Ayo masukin. Ini apa? Itu mie ungu. Tapi emang ngau gue. Itu ini sangat matang. Enak. Rasa vinegar. Rasam-masam cegar. Cold noodle. Ini mirip ini nih. Kalau orang suka tom yum. Makan mie lah. Kalau ya. Seger. Ini apa? Itu yang bau malak. Pedas gitu. Baudannya jadi panas. Makan mie. Yuk. Yuk. Musa putus aja ya. Iya. Ayol. Bisa lho guys. Coba gimana? Kontakt. Aku gak tau. Satu tongkol. Satu tongkol. Satu tongkol. kamu gak bisa guys kamu bisa gak? bisa coba 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol coba kamu coba kamu bisa jangan, jangan banyak sensor yang kamu dari satu udah gitu kan ini lebih suka yang mana nih kalian suka ini aku siang ini cabai hijau kalau kita lebih suka yang ini semua kuahnya, kuahnya coba harganya 28 ribu per bong wow, mahal tapi dia dari kotato sayang cakep banget ini tambahin basuh makanya dia gak pake gak pake daging model vegetarian kali kayaknya kayak gini jeli jener top oke deh guys segitu dulu video kita hari ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like jangan lupa kalau misalnya kalian mau cobain cari-cari di tiktok namanya tadi udah dimasukin sama Ibnu ya sampai ketemu di video selanjutnya bye kawan bye kawan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax